Intro Menurut sekertaris daerah Jabariwa Karniwa, lokasi tres Tegal Luar Stasiun Bandung ditargetkan ditetapkan pada Desember 2019. Pembangunan tres tersebut agar kereta api cepat Jakarta-Bandung langsung terhubung dengan LRT Bandung Raya. Pola pendekatannya menggunakan bisnis to bisnis, atau B2B, melalui konsorsium dengan PT KAI, menggunakan jalur S16 dengan double track dari Tegal Luar sampai Stasiun Bandung. Pembangunan tres tersebut menggunakan anggaran 4,1 triliun rupiah. Dan beberapa kali rapat, maka yang paling memungkinkan pola yang dibangun itu adalah untuk yang LRT Bandung Raya, berbagai kajian juga harus polanya itu KPBU, kerjasama pemerintah, badan usaha. Nah, apabila itu dilakukan, maka prosesnya dikhawatirkan, didamage. Oleh karena itu, tetap untuk yang 8 jalur atau 7 jalur kereta api itu polanya KPBU, paralel, sedangkan yang kita bahas sekarang yang dimungkinkan pendekatannya bisnis to bisnis, di mana adanya satu konsorsium, di mana PT KAI menjadi leader atau menjadi host mengingat akan menggunakan jalan kereta api existing. Sementara itu stasiun untuk kereta api cepat tersebut ditambah di daerah Gede Bage. Karena keberadaan pusat kegiatan di wilayah tersebut, yaitu Stadion GBLA dan Masjid Raya Jabar. Budi Hartati, Bandung TV Sub indo by broth3rmax